Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa salatu wassalam Ala alafi rabbil amliyak wal mursaleen Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilmalana Illama allamtana innaka anta al-alim Al-hakim wa kifrahi sadari Wa yasir li amri Wahlu al-ukdata min lisan Alhamdulillah ala ni'matin islam Alhamdulillah ala ni'matin iman Wa kafa bihali ni'ma Alhamdulillah sekala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Pagi hari ini kita dapat rezeki Baca maulid Pagi ini kita dapat rezeki Untuk mengingat-ngingat tentang sejarah hidupnya Nabi kita Nabi Muhammad S.A.W Semoga Nabi Muhammad berkenan Untuk membersamai selalu Di dalam setiap langkah kehidupan kita Jadi cahaya Penerang bagi akal Dan juga hati kita Jadi penonton untuk Kehidupan kita Dan juga keluarga kita Serta orang-orang yang kita cintai Sehingga mereka semuanya Bisa menjadi hamba-hamba Yang berjalan bersama-sama Menuju Allah S.W.T Dilindungi dari segala macam musibah Dilindungi dari segala macam Perkara-perkara yang gak enak Dilindungi dari segala Penyakit-penyakit Yang akan menjangkiti hati Ataupun fisik kita Di dunia sampai akhirat Kelak Dan puncaknya kita mengharapkan Dari Nabi Muhammad Untuk mendapatkan syafaatnya Syafaat yang terindah Syafaat yang ter Kuat Syafaat yang terkuat Untuk membawa kita Menuju keselamatan Di akhirat lantai Dan di hari-hari ini Kita berada di Di salah satu bulan yang paling mulia Bulan Muharram Atau awal permulaan Dari bulan-bulan hijri Dimana bulan Muharram ini Bulan Muharram ini juga adalah Bulan dimana Rasulullah S.W.T Berangkat menuju hijri Berangkat dari Mekah Menuju Madinah itu Beliau melaksanakannya Di bulan Muharram Dan bukan cuman Nabi Muhammad saja Yang punya momen-momen penting Yang punya momen-momen penting Terhadap hari-hari Muharram Tapi bahkan seluruh nabi-nabinya Allah Ta'ala Mulai dari Nabi Allah Adam Punya momen terbaiknya Di bulan Muharram Terutama di hari Ashuramnya Di tanggal 10 dari bulan Muharram Kalau bulan tahun ini Berarti nanti Datangnya hari Senin Kita tanggal 1 Muharramnya kemarin Hari Sabtu Berarti tanggal 10nya itu adalah Di hari Senin Jadi Ahad malam Senin Ahad malam Senin Habis Maghrib Itu sudah masuk Di tanggal 10 dari bulan Bulan Muharram Ada banyak kesunahan Yang bisa kita lakukan Di hari tersebut Di hari tersebut Karena Ashurah ini Allah S.W.T Banyak menjadikan sesuatu Dan memberikan momen-momen indah Terhadap para nabi-nabinya itu Bertepatan dengan hari Ashuram Nabi Allah Adam Diciptakan di tanggal 10 Muharram Nabi Adam Diterima taubatnya oleh Allah S.W.T Setelah diturunkan ke bumi Diterima taubatnya sama Allah S.W.T Juga pada tanggal 10 Muharram Nabi Allah Nuh Ditepikan setelah terjadi banjir besar Ditepikan kapalnya ini Istilahnya dirapatkan sama Allah S.W.T Dihabiskan airnya menjadi normal kembali Sehingga beliau bisa menepi di daratan kembali Itu juga pada hari Ashuram Dan macam-macam Banyak Nabi Allah S.W.T Yang masuk ke dalam Nabi Ayyub Yang masuk ke dalam perutnya Paus Nabi Yunus Pokoknya ikan bumi besar Ada yang mengatakan namanya itu Nun Nama ikannya itu adalah Nun Jadi surat Nun itu Nun itu Allah S.W.T Sedang mengingatkan kita terhadap seekor ikan Yang bahkan dinaikkan derajatnya oleh Allah S.W.T Karena taat kepada perintahnya Untuk nelan Nabi Allah Yunus Jadi banyak Nabi-Nabi Allah S.W.T Ada yang mengatakan Nabi Allah S.W.T Juga diangkat ke atas langit oleh Allah S.W.T Pada hari Ashuram Oleh karena itu Salah satu hal yang menjadi rutinitasnya Nabi Muhammad Bahkan kaum-kaum terdahulu Mau itu orang Nasrani Mau itu orang Yahudi Mereka itu suka menjadikan tanggal 10 Dari bulan Muharram itu Mereka melaksanakan kuasa Sebagai tanda syukur kepada Allah S.W.T Bahwasannya Nabi-Nya ini diselamatkan Atau Nabi-Nya ini dikasih Dikasih sesuatu yang Yang terjadi pada tanggal 10 10 Muharram Oleh karena itu dikatakan Amaliah yang bisa kita lakukan Pada tanggal 10 Muharram itu Ada tiga macam amalan Dengan tiga macam derajatnya Tiga macam derajat Derajat dari segi hadisnya Ataupun juga yang lainnya Yang derajat pertama Yang paling kuat Yang paling kuat Ada dua hal Yaitu puasa Sama Wasa'ala'iyal Ngasih rezeki lebih kepada keluarga Jadi puasa yang bisa kita lakukan Pada tanggal 10 Muharram itu Yang pertama adalah puasa Dan yang kedua adalah Ngasih memberi rezeki lebih Kepada keluarga-keluarga kita Puasa ini dalilnya apa? Dalilnya karena Nabi Muhammad Sebelum datangnya Kewajipan untuk puasa Ramadan Beliau mewajibkan puasa Ashura Jadi puasa Ashura itu dulunya wajib Dulunya wajib Tapi begitu Rasulullah Hijrah ke negeri Madinah Tahun pertama di bulan Syakban Dapat ayat yang turun Mengatakan kepada Nabi Muhammad Yang beriman Puasa lah kalian Puasa disitu adalah Kewajiban untuk melaksanakan Puasa Ramadan Maka setelah hari tersebut Setelah turunnya ayat tersebut Rasulullah mengatakan Yang pengen tetap Melaksanakan puasa Ashura Silahkan Yang tidak pengen juga Tidak dosa Dulunya wajib Jadi Ashura itu dulunya wajib Oleh karena itu Kesuntahan yang bisa kita lakukan Pertama adalah puasa Pas nepati hari Senin lagi Pas nepati hari Senin Doppel jenengkan Bisa puasa Senin Bisa juga puasa Puasa Ashura Bisa juga puasa Puasa Ashura Setelah itu yang kedua Adalah Nuhasai ala la'iyal Ngasih rezeki lebih Kepada keluarga Maksudnya gimana Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Di dalam hadis sahihnya Barang siapa yang memberikan Keluasan rezeki Kepada keluarganya Di hari Ashura Allah Ta'ala akan meluaskan Rezekinya sepanjang tahun Jadi Tidak usah Wadi Nopo Tidak usah Wadi Istilahnya Boros Anaknya Biasanya Sangguni lima Ngewu Jangan kasih Ojo Belen Ya Ditambahi Jadi Sepuluh ribu Misalkan Jangan langsung Kelima puluh ribu Kaget Dia nanti Tapi seneng pasti Seneng pastinya Ataupun misalkan Kita mau ngasih Lima puluh ribu Kita wanti-wanti D Sepuluh ribunya Buat jajan Empat puluh ribunya Ditabung Nah Ditabung Tidak apa-apa Nyenangkan anak-anak Belikan mereka es krim Belikan mereka Permen Belikan mereka Nopo Jajan-jajan Yang mereka senengi Pas hari Ashura Nah Itu Apa namanya Adalah kesurnahan Dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Apalagi kalau Nyenangkan ngasih es krim Di dalam rewet Dikatakan Nabi Muhammad Itu Seneng sama Sesuatu yang manis Plus dingin Berarti nopo Es krim Es krim Belikan es krim Belikan es krim Sang enak-enak Sunnah Selain Kesunahan Hari Muharram Juga Kesunahan Untuk ngajarkan mereka Bahwasannya Nabi Muhammad Itu Sampai Sampai Di usia Senjanya beliau Beliau tetap seneng Sama es krim Seneng Seneng Sama sesuatu Yang manis Terus didinginkan Itu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Makanya Kalau kita Nggak seneng Es krim Beda Kok Puan Yang penting Diiling-iling Diabesi Seperti itu Jadi itu Itu yang kedudukan pertama Yang paling Aftulnya Yang Sehendaknya Istilahnya Setidaknya Di hari tersebut Jangan sampai Dua amalan ini Terlepas dari kita Jangan sampai Dua amalan ini Terlewat dari kita Yaitu Puasa Yang kedua adalah Nyeneng-nyenengin keluarga Nyeneng-nyenengin keluarga Nggak cuman anak-anaknya Nyenengan Nggak cuman anak-anak Tapi Bu Juni Nyenengan Kakaknya Adiknya Siapapun Yang 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 ada Di dalam keluarga kita Senah untuk kita senangkan Nyenengan punya tanggungan Tanggungan Kayak misalkan Punya karyawan-karyawan Ini kasih sesuatu Kasih hadiah-hadiah Anda harus besar Yang penting Sesuatu Yang menyenangkan Untuk Untuk mereka Nah ini yang dikatakan Nabi Barang siapa yang Meluaskan Rezeki keluarga Pada hari Ashura Insya Allah Rezekinya setahun ke depan itu Ditanggung Sama Allah Ta'ala Bahkan Ada yang mengatakan Para ulama mengatakan Kami mencoba Hal tersebut Istilahnya Sepanjang tahun itu Keluarganya dibikin Maksudnya Makan itu Biasa-biasa-biasa Terus Tapi hari Ashura Mereka nyenangkan Keluarganya Makan Para ulama mengatakan Semenjak hari Ashura Tersebut Sampai Akhir tahun Apa yang kami Hidangkan di hari Ashura Itu Mampu kami hidangkan Di sepanjang tahun Mampu Dimampukan Sama Allah Ta'ala Untuk ngasih hidangan Yang semacam itu Sepanjang tahun Dikasih rezeki lebih Sama Allah Ta'ala Ketemu Ketemu Ashura lagi Naik lagi Ketemu Ashura lagi Naik lagi Ketemu Ashura Seperti itu Itu Tajribahnya Para ulama Tajribah itu Kayak sesuatu Yang dititeni Sama para ulama Tentang hadisnya Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Itu jerajat yang pertama Hadisnya Sohi Hadisnya Sohi Jadi ada orang Mengatakan Apa Nya apa Kok puasa Ashura Nabi ku puasa Nabi ku puasa Kenapa kok nyenang-nyenangin Keluarga di hari Ashura Kenapa kita bersenang-senang Di hari Ashura Nabi ku menyuruhkan Hal yang semacam itu Bahkan dikatakan Untuk puasa ini Rasulullah Ini ku sepanjang Tahun Setelah beliau hijrah Ke negeri Madina Sepanjang tahun Setiap kali ketemu Ashura Mesti puasa Tanggal 10 10 Muharram Tapi di akhir usianya beliau Jadi di tahun ke-9 Hijri ya Di tahun ke-9 Hijri ya Nabi wafat Di tahun ke-10 Hijri ya Dikatakan di hari Ashura Beliau tahu-tahu Pergi ke tempatnya Jadi beliau dengar kabar Bahwasannya Tanggal 10 Muharram itu Orang-orang Yahudi Juga puasa Orang Yahudi juga puasa Ditanya sama Nabi Kenapa kok kalian puasa Kenapa kok orang Yahudi juga Juga puasa Maka orang Yahudi menjawab Hari itu Adalah hari Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Menyelamatkan Nabi Allah Musa Dari Kejarannya Fir'aun Jadi peristiwa Terbelahnya Laut merah Peristiwa terbelahnya Laut merah Sehingga Rombongannya Nabi Musa ini Bisa nyeberangi laut Setelah itu Dikejar sama Fir'aun Begitu Umatnya Nabi Musa Sudah nyampe Ketepian semuanya Ini Kaunnya Fir'aun Atau istilah Tentaranya Fir'aun Sudah ada di tengah-tengah Lautan Setelah itu Dikembalikan sama Allah ta'ala Itu terjadi Pada hari Ashura Karena untuk memperingati Hal tersebut Orang Yahudi puasa Maka Rasulullah mengatakan Kalau misalkan Umur saya Nyampe tahun depan Kalau misalkan Saya masih bisa puasa Hari Ashura Tahun depan Muharram Saya ditemukan Sama Allah ta'ala Dengan Muharram Datemu lagi Sama hari Ashura Saya akan puasa Hari Ashura Sama Sehari sebelumnya Yang kita kenal Dengan Tasu'a 9-10 Berarti hari Ahad Hari Ahad Sama Sama Senin Hari Ahad Sama Senin Untuk tahun kita Sekarang ini Jadi kalau misalkan Rasulullah mengatakan Istilahnya ini Bisa dikatakan Salah satu Wasiatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wasiat bilisan Wasiat dengan Lisannya beliau Wasiat walaupun Tidak tertulis Tapi diwasiatkan Sama Nabi Lewat perkataan beliau Maka Berarti Semua yang dikatakan Nabi Semua yang dilakukan Nabi Semua yang Dicontohkan Sama Nabi Bahkan Semua yang Didiamkan oleh Nabi Itu termasuk Sunnahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ngen-ngene Nabi ini Ngen-ngene 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 Angen-ngen Nabi ini Bisa menjadi Sesuatu Yang kita Realisasikan Bisa menjadi Sesuatu Yang kita Lakukan Kenapa Kuasa mulai Dari tanggal Sembilan Karena Nabi Muhammad Ngen-ngene Untuk Kuasa Tapi Tidak Kesampaian Biar kami Umatnya Yang Merealisasikan Perkara Perkara Tersebut Tasu'ah Sama Asyurah Itu derajat yang Pertama Derajat yang Pertama Derajat yang Kedua Ini ada Hadisnya Tapi hadisnya Itu Do'if Do'if Itu lemah Tapi Di dalam Hadis-hadis Yang lemah Kita bisa Mengamalkan Perkara tersebut Selama itu Di dalam Faduhirul Akmal Di dalam Perkara yang Memotivasi kita Untuk Melakukan kebaikan Nopo niku Nyantuni Anak yatim Nyantuni Anak Anak yatim Musap Kepalanya Anak yatim Ngasih Hadiah Kepada mereka Nyeneng Nyenengkan Mereka Sama Sebenarnya Ini Masih Berkaitan Dengan Sunnah Yang pertama Yaitu Menyenangkan Menyenangkan Keluarga kita Atau Meluaskan Rezeki Keluarga kita Di hari Asyurah Cuman Bedanya Kalau Anak-anak Yatim Niku Seng Nyeneng Nih Istilahnya Kalau misalkan Abahnya Sudah Nggak ada Atau Ibunya Sudah Bahkan Istilahnya Ini Memang Hadisnya Lemah Dan Hadisnya Itu Tentang Anak yatim Tapi Para ulama kita Memotivasi Untuk Jangan Cuman Sekedar Anak yatim Saja Jangan Cuman Sekedar Anak Yang Ditinggal Orang tuanya Saja Tapi Siapapun Yang Kesusahan Siapapun Yang Apa namanya Siapapun Yang Sedang Butuh Untuk Mendapatkan Uluran Tangan Kita Sebaiknya Kita Melakukan Hal tersebut Di hari Asyura Pahalanya Akan Dilipat Gendakan Oleh Allah Seperti Seperti Dikatakan Nabi Barang Siapa Yang Musap Kepalanya Anak Yatim Allah Akan Menggugurkan Busanya Dia Sebanyak Rambutnya Anak Yatim Itu Tadi Dan Mengangkat Derajatnya Sebanyak Rambutnya Anak Yatim Anak Yatim Tersebut Lek Guta Kak Lain Apa Tetap Tetap Ada Ini Cuman Perumpamaannya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Saja Seperti Apa Musapnya Seperti Apa Musapnya Anak Yatim Usapan Usapan Sayang Diusap Jangan Dengatan Nih Pokoknya Jadi Pokoknya Kita Usap Sebagai Tanda Kasih Untuk Mereka Sebagai Tanda Kasih Untuk Mereka Dan Kalau Saya Sering Dengarkan Ceramahnya Bu Yaya Katanya Bu Yaya Anak Yatim Itu Makannya Nggak Asyuro Sekolah Bayar SPB Nggak Asyuro Dia butuh Kasih sayang Bukan cuman Di hari Asyuro Saja Tapi Hari-hari Lain pun Juga Butuh Juga Membutuhkan Hal-hal tersebut Jadi Istilahnya Gimana Dari Dari Hadis Ini Berapa Banyak Perintahnya Allah Perintahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Kita Memperhatikan Tentang Perkaranya Anak Yatim Perhatian Jadi Yang Kita Ambil Ini Sebenarnya Perhatian Kita Terhadap Anak-anak Yang Ditinggal Wafat oleh Orang tua Mereka Di usia Mereka Yang Masih Kecil Mereka Butuh Dan Bentuk Perhatian Ini Seperti Apa Sama Persis Seperti Bentuk Perhatian Yang Jedengan Kepada Anak Yang Jedengan Berarti Peripun Jedengan Anak Yang Nakal Ditegur Di Semen Kalau Ada Anak Yatim Nakal Boleh Kita Negur Mereka Boleh Kita Karena Ini Adalah Bentuk Perhatian Kita Kepada Mereka Mungkin Mereka Tidak Ada Abah Yang Ditakuti Oleh Mereka Ibu Pendidikannya Ibu Sama Pendidikannya Ayah Ini kan Beda Ibu Ikan Mesak Nih Mesak Nih Terus Kalau Bapak Biasanya Yang bagian Tegas Disitu Nah Ini mereka Kehilangan Sosok Ayah Yang Semacam Semacam Itu Maka Jadikan Keluarga Kita Yang Laki Laki Istilahnya Suaminya Jenengan Atau Paman Jenengan Atau Kakak Laki Laki Ngan Jenengan Kasih Tahu Untuk Ikut Memperhatikan Pendidikan Anak-anak Yatim Tersebut Agar Mereka Nggak Kehilangan Rasa Takutnya Di dalam Menjalankan Syariatnya Allah Subhanahu Wata'ala Ini anak Yatim Nggak bisa Ngaji Sekolah Nih Ngaji Ada 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 Anak Yatim Nggak Bisa Nggak Kuat Untuk Sekolah Di Sekolah Yang Ada Pendidikan Agamanya Kita Sekolahkan Itu Namanya Bentuk Perhatian Jadi Perhatian Itu Nggak Melulu Kududi Usap Sayang Sayang Nggak Kadang-kadang Marah Itu Juga Adalah Bentuk Kasih Sayang Kadang-kadang Berkata Dengan Perkataan Dengan Nada Agak Tinggi Itu Juga Adalah Bentuk Perhatian Perhatian Kita Jangan Dikasihani Jangan Cuman Dikasihani Saja Tapi Kita Lihat Ini Apa Akhlak Akhlak Yang Mereka Belum Dapat Budi Pekerti Budi Pekerti Yang Mereka Belum Ngerti Hal-hal Yang Urgen Hal-hal Yang Harus Didapatkan Sebagai Karakter Anak-anak Muslim Yang Baik Yang Mereka Belum Dapat Itu Kita Carikan Kita Usahakan Kita Nimbrung Di dalam Pendidikan Pendidikan Mereka Pendidikan Agama Pendidikan Agar Mereka Bisa Mandiri Nanti Setelah Dewasa Jadi Yang Banyak Saya Ngelihat Banyak Saya Ngelihat Anak-anak Yatin Karena Istilahnya Terbiasa Dikasih 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 Terus Sampai Dewasa Mereka Diperlakukan Seperti itu Sehingga Merasa Wong-wongi Kucuk Perhatian Sama Saya Alah Saya Nggak Kerja Juga Nggak Apa Nggak Disantuni Terus Kadang-kadang Seperti itu Ini yang Kasian Ini yang Kasian Sebenarnya Jadi Kalaupun Misalkan Kita Perhatian Sama Mereka Bukan Cuma Perhatian Di Momen Asyurah Saja Tapi Kedepannya Gimana Pendidikannya Gimana Akhlaknya Gimana Karakter Karakter Baiknya Gimana Ini Yang Harus Yang Paling Perlu Untuk Kita Lakukan Itu Derajat Kedua Amalia Yang Hadis Riwayatnya Itu Hadis Do'if Atau Lemah Setelah Itu Ada Amalia Ketiga Ini Ada Yang Mengatakan Hadisnya Itu Hadis Maudu Maudu Itu Hadis Palsu Hadis Palsu Tapi Kebanyakan Tentang Perkara-perkara Yang Mubah Mubah Itu Sesuatu Yang Boleh Kita Dianjurkan Untuk Mandi Di Hari Ashura Dianjurkan Untuk Kotong Kuku Di Hari Ashura Dianjurkan Untuk Pakai Celak Di Hari Ashura Dianjurkan Untuk Pakai Mabon Niki Hembodi Atau Sesuatu Yang Melembahkan Kulit Kita Di Hari Ashura Nyenang Apa Namanya Perkaranya Itu Perkara-perkara Mubah Maka Para Ulama Kita Mengatakan Karena Riwayat-riwayat Hadisnya Itu Tentang Perkara-perkara Yang Gule Maka Yang Melakukan Silahkan Anda Juga Tidak 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 Mandi Misalkan Jangan Anda Ashura Mandi Potong Kuku Kalau Kukunya Kita Panjang Kan Juga Hendak Dipotong Apalagi Kalau Ashura Ini Pas Kalau Misalkan Jangan Melihatkan Ini Kadang-kadang Menjadi Sesuatu Yang Hibuh Memang Dipondok Pondok Pesantran Karena Memang Porsinya Untuk Mendapatkan Hal-hal Tersebut Luar Biasa Jadi Saya Ingat Di Dalua Dulu Hari Yang Paling Menyenangkan Itu Hari Ashura Hari Yang Paling Menyenangkan Itu Hari Hari Ashura Karena Nanti Misalkan Subuh Saya Biasanya Turun Turun Ranjang Itu Kan Sebelum Subuh Sudah Itu Saya Tidak Mau Balik Ke Kamar Tidak Mau Melihat Ranjang Sampai Mau Tidur Lagi Nanti Pak Begitu Naik Naik Ke atas Ranjang Itu Ranjang Bek Makanan Permen Ada Jajan Ada Yang Ngasih Pensil Jadi Kan Seneng Banget Karena Semuanya Pengen Berbagi Karena Semuanya Satu Bagi Bagi Misalkan Kamar Saya Satu Kamar Saya 40 Anak Itu 40 40 Ini Bagi Bagi Jadi Bisa Dipakai Untuk Sebulan Kedepan Bisa Dipakai Untuk Dicemili Sehari Satu Apalagi Ranjang Panjang Anak Anak Yatim Nanti Dihias Kadang Dikasih Lampu Lampu Dikasih No Boys Pokoknya Dihias Seperti itu Untuk Nyenangkan Mereka Untuk Nyenangkan Anak Anak Yatim Anak Anak Yatim Tersebut Jadi Senangkan Ini yang perlu Kita masukkan Menyenangkan Orang lain Di hari Asyuro Bukan Cuma Asyuro Saja Sebenarnya Tapi Kita Ngambil Yang Kita Ingin Ambil Itu Apa Momennya Asyuro Kita Harus Faham Bahwasanya Asyuro Itu Hari Hari Yang Indah Hari Yang Istimewa Hari Yang Diistimewakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Hanya Terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallallahu Tapi Bahkan Terhadap Nabi Nabi Sebelumnya Ben Kenal Biar Idolanya Mereka Bukan Cuman Youtuber Youtuber Niku Selebgram Selebgram Niku Biar Mereka Kenal Sama Nabi Adam Mereka Kenal Sama Nabi Allah Nuh Mereka Kenal Sama Nabi Allah Yunus Mereka Kenal Sama Nabi Allah Isa Dimana Ketika Mereka Mengenal Mereka Gak Tidak Ada Satu Aib Pun Satu Aib Pun Di Dalam Hidup Mereka Tidak Ada Satu Kesalahan Pun Di Dalam Hidup Mereka Bahkan Di Dalam Satu Kisah Aja Jenangan Nyeritakan Tentang Nabi Allah Isa Atau Nyeritakan Tentang Nabi Musa Atau Nyeritakan Tentang Nabi Adam Semuanya Adalah Kisah Kisah Yang Penuh Dengan Teladan Penuh Dengan Ternyata Taubat Istilahnya Tapi Beliau Itu Bertobat Dan Taubatnya Itu Diterima Sama Allah Ta'ala Pada Hari Ashura Diterima Diturunkannya Juga Di Hari Ashura Diterima Taubatnya Itu Juga Di Hari Ashura Nabi Muhammad Hijrah Di Bulan Muharram Jadi Berangkatnya Di Bulan Muharram Nyampeknya Ke Madinah Itu Pada Tanggal 12 Rabi Jadi Sui Perjalanannya Nabi Jangan Dikira 10 jam Dari Dari Mekah Ke Madinah Itu Sekarang Cuman 10 jam Nabi Muhammad Nabi Muhammad Bisa Memakan Waktu Sekitar 2 bulan Untuk Perjalanan Hijrahnya Hijrahnya Beliau Saya Nginep Di Gua Di Gua Tur Itu Tiga Hari Ceritakan Itu Nabi Muhammad Dikasih Dikasih Tahu Dikah Faham Kalau Dikasih Dipahamkan Mereka Akan Istilahnya Idola Idola Yang Benar Itu Akan Terlepas Dari Dalam Hati Mereka Karena Mereka Tidak Kena Terus Siapa Yang harus Saya Jadikan Panutan Siapa Yang harus Saya Jadikan Jadikan Pembimbing Di Dalam Kehidupan Kehidupan Saya Kalau Anak-anak Kita Sekarang Hampir Semuanya Melihat Kedalam Hap Itu Mesti Idolanya Fashion Week Niku Nggak Popo Itu Bibiran Nggak Popo Eh Salah Nggak Pemba Perempuan Orang Laki Melambai Melambai Nggak Bapak Kan Itu Akhirnya Yang Dijadikan Idolanya Mereka Kenapa Karena Memang Anak-anak Bukan Cuma Anak-anak Kita Kita Semuanya Di dalam Menjalani Kehidupan Ini Harus Punya Panutan Bukan Cuma Sunnah Tapi Wajib Punya Panutan Sopo Kita Kalau Perempuan Siapa Yang Jadi Roll Model Kita Sayidah Fatimah Sayidah Aisyah Sayidah Kedijah Sayidah Asiyah Sayidah Mariam Dan lain sebagainya Istri-istrinya Nabi yang lainnya Lain Nggak Kenal Sama Mereka Ucul Ucul Yakin Saya Ucul Kalau Orang Tuanya Nggak Didik Dengan Kebaikan Kalau Keluarganya Nggak Punya Karakter Yang Baik Di Dalam Agama Pasti Lepas Yang Diidolakan Yaitu Orang-orang Artis-artis Sinetron Pedangdut Pedangdut Seperti itu Itulah Kehidupan Sampun Jam Sepuluh Kita lanjutkan Pembahasan kita Dibaca aja Tinggal Rukun-rukunnya Khutbah Tinggal Rukun-rukunnya Khutbah Biar Menyelesaikan Tentang Sholat Jumatnya Kita Diakhir Disini Jadi Rukun-rukun Dua khutbah Jadi setelah Sholat Jumat Ada yang namanya Khutbah Khutbah Jumat Dan khutbah Jumat Sama sholat Jumat Ini berkaitan Sholat Jumat Sama khutbah Jumat Ini berkaitan Rukun-rukunnya Khutbah Ada lima macam Yang pertama Adanya Hamdallah Jadi lafad Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nah itu harus ada Di dalam khutbah Alhamdulillah Fihima Jadi Khutbah yang pertama Harus ada Alhamdulillah Khutbah kedua Juga harus ada Alhamdulillah Minimalnya Lafad Alhamdulillah Atau boleh juga Diganti dengan Asyukrulillah Bersyukur kepada Kepada Allah Model yang lainnya Terserah Setelah itu Yang kedua Membaca Salawat Assalatu Alain Nabi Sallallahu Alayhi wa sallam Fihima Baca salawat Kepada Nabi Baik di khutbah Yang pertama Maupun di dalam Khutbah yang kedua Dan lafadnya Harus Sallallahu Ala Muhammad Harus ada Lafad Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Tidak Tidak Sah Kalau pakai Lafad Selain Salawat Misalkan Rahimullahu Ala Muhammad Semoga Allah Ta'ala Merahmati Nabi Nabi Muhammad Tidak cukup Harus Lafadnya itu Salawat Setelah itu Yang ketiga Adalah Wasiat Taqwa Di dalam Kedua Kedua Khutbah tersebut Makanya Kalau kita dengar Khutbah Mesti ada Lafad Usikum Wanafsi Bitaqwa Saya wasiatkan Diri saya Dan juga Kepada kalian Semuanya Yang mendengar Untuk selalu Berada Di dalam Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Usikum Wanafsi Bitaqwa Saya wasiatkan Kepada kalian Dan juga Diri saya Untuk Taqwa Setelah itu Yang keempat Yang keempat Adalah Baca Ayat Al-Quran Di salah satu Dari dua Khutbah Tersebut Dan yang paling Abdull Di khutbah Yang pertama Jadi ada Bacaan Al-Quran Sebelum Masuk Kedalam Khutbah Baca Ayat Yang terakhir Yang kelima Adalah Berdoa Ada Lafad Doa Untuk Kaum Muslim Secara Umum Baik Laki-laki Ataupun Ataupun Perempuan Ad-do'a Lim Muminina Fitani Wasyartuhu Ayyakuna Ukrawiyan Ladu Yawiyan Dan Sifat dari Doa ini Sifat dari Doa ini Harus Doa Yang nyari Keselamatan Akhirat Tidak cukup Lek Dungo Dibi Keselamatan Dunia Misalkan Khutipnya Cuma doa Ya Allah Ya Allah Angkatlah Balak ini Dari negeri ini Ya Allah Sembuhkan Penyakit kita Semua Di dunia ini Nah itu aja Misalnya perkara-perkara dunia Meskipun doanya adalah Doa-doa yang baik Maka tidak cukup Harus ada doa Keselamatan Sampai ke akhirat Nanti Robbana Hatina Bidunia Hasana Misalkan Boleh Itu juga sudah Sudah cukup Sedangkan syarat-syarat Kedua khutbah Antara lain Kalau orangnya Khotipnya Ini tadi syarat khutbahnya Syarat dari Yang dibaca Syarat dari Yang dibaca Memuji Allah Baca salawat Wasiyat taqwa Baca Al-Quran Sama doa Ini lima hal ini Harus ada Di dalam Di dalam khutbah Sedangkan khutipnya Atau orang yang khutbah Pengkhutbahnya Khutipnya Maka syaratnya adalah Khutipnya ini Harus suci Harus punya wudhu Harus punya wudhu Harus bersih Dari hadas kecil Ataupun juga hadas besar Lalu yang kedua Menutup aurat Menutup auratnya Laki-laki Khutip pasti laki-laki Nggak mungkin Waktu itu khutbah Jadi kalau Laki-laki Sebaiknya Auratnya harus tertutup Auratnya ini Dari pusar Sampai ke Sampai ke Dengkul Sampai ke Dengkul Tapi Tapi sunnahnya Atau afdulnya Memakai Pakaian Yang lumrah Dan dianggap Orang lain Dianggap orang lain Sebagai sesuatu Yang layak Untuk dipakai Khutbah Misalkan ada orang khutbah Terus Nggak bisa Rompok Di foto Di video Dipiralkan Ada khutip Di sini Ote-ote Kan Nggak Nggak bagus Nggak etis Istilahnya Seperti itu Maka Sebaiknya Khutip itu Harus pakai Pakaian Yang sesuai Sebagai Seorang Khutip Bahkan disunahkan Apalagi hari Jumat Hari Jumat itu Ada kesunahan Pakai baju Warnanya putih Ada kesunahan Untuk pakai Baju yang terbaik Bukan cuma untuk khutipnya saja Untuk jamaah pun Seperti itu Sebenarnya Bahkan kalau khutip Sunah untuk pakai Cincin Disunahkan pakai cincin Disunahkan pakai Imamah Disunahkan Bawa sorban Pakai jubah Dan lain sebagainya Yang nunjukkan Kalau mereka ini Orang-orang yang Berpakaian Seperti Pakaiannya Para nabi Seperti Pakaian-pakaian Yang dicontohkan oleh Rasulullah Dan mereka Orang yang paling cocok Untuk memakai Hal tersebut Gitu Khutip itu Yang paling cocok Pakai jubah Pakai Kok jamaahnya Jubahan Kabe Imamahan Imame malah Nabi Muhammad itu Pernah ditinggal Ketika beliau Berkotbah Jumat Ditinggal sama jamaahnya Sampai Sampai Cuma Tersisa 12 orang Di antara 12 orang tersebut Ada 4 Khulafa Ur-Rashidin Sayyidina Umar Uthman Ali Dan yang kelima Adalah Sayyidina Sayyidina Bilal Sayyidina Bilal Ditambah Dengan 7 orang Yang lainnya Ditambah Pernah Rasulullah itu Ditinggal Ketika khutbah Karena khutbah itu Dulunya Habis sholat Baru khutbah Sejak hari itu Peristiwa Dimana Nabi Muhammad Ditinggal Ketika khutbah Diwalek sama Nabi Khutbah dulu Baru setelah itu Sholat Ini nunjukkan Kalau khutbah itu Harus berdiri Nabi Muhammad saja Berdiri Bahkan di akhir usianya Beliau Sholat Jumat terakhirnya Nabi Beliau masih berkhutbah Di hari Jumat Beliau khutbah Hari Seninnya Beliau wafat Itu beliau masih berkhutbah Khutbah sambil berdiri Di Bobong Sebelah kanannya Ada Sayyidina Abbas Sebelah kirinya Ada Sayyidina Ali Dan beliau tetap berkhutbah Jadi sakit Luar biasa Seperti itu Sekalipun Nabi Muhammad tetap Berdiri Di dalam khutbahnya Makanya dikatakan Hukumnya wajib Setelah itu Yang kelima Duduk di antara Dua khutbah Habis khutbah pertama Sempatkan untuk duduk Habis itu Khutbah yang kedua Yang keenam Di antara dua khutbah Dan sholat Harus berturut-turut Antara khutbah Dengan sholat Begitu selesai khutbah Harus langsung melaksanakan sholat Tidak ngopi di sini Yang terakhir Dua khutbah Harus berbahasa Arab Sebenarnya Jadi khutbah itu Harusnya Harusnya Pakai bahasa Bahasa Arab Tidak paham Ini yang kurang dari kita Ini yang kurang dari kita Jadi karena kita Menganggap Oh Opsinya Kalau khutbah itu Tidak pakai bahasa Arab Ya pakai bahasa Yang difahami oleh Orang daerah Daerah tersebut Itu opsi kedua Istilahnya Urutan kedua Setelah pakai Bahasa Arab Jadi harusnya Khutbah itu pakai Bahasa Arab Rakyatnya Yang sinau Bahasa Arab Jadi ngerti Apa yang dikatakan Oleh khutbah tersebut Kita kan langsung Yang kedua Pakai bahasa Bahasa daerah Ini khutbah-khutbah ini Pakai bahasa Indonesia Karena rakyatnya Tidak sinau Sinau Bahasa Arab Dinteni Sinau bahasa Arab Tidak mudeng Akhirnya pakai Bahasa Bahasa daerahnya Makanya Salah satu hal Yang lepas Dari kita itu Sebenarnya sekarang ini Didik anak-anak kita Untuk Bukan cuma Bisa baca Al-Quran Tapi Faham bahasanya Al-Quran Faham bahasanya Nabi Kalau mereka bisa Bahasa Inggris Harusnya bahasa Arab Juga bisa Kalau mereka bisa Bahasa Korea Congcing-congcing Ini anak-anak sekarang Karena banyaknya Nonton Korea Tidak anak etak Maing Jadi kalau Misalkan ngerti Bahasa Korea Harusnya bahasa Arab Lebih ngerti Kalau bisa bahasa Mandarin Harusnya bahasa Arab Lebih ngerti Kalau kita bisa Belajar bahasa lain Bahasa lain Yang menjadi Prioritas kita itu Harusnya adalah Bahasa Arab Karena khotip itu Sebenarnya Syaratnya khotip itu Harusnya pakai Bahasa Arab Kalau Umatnya Anda ngerti Baru pakai Bahasa Indonesia Baru pakai Bahasa Bahasa yang Menjadi sesuatu Yang rumrah Di daerah Di daerah tersebut Jadi Belajar bahasa Arab Itu aslinya wajib 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 Bukan cuma wajib Kifaya Tapi wajib Minimal Minimal kita Paham Dengan Sholat kita Minimal kita Paham Dengan apa Yang kita Baca Di dalam Perkara Ibadah Yang terpenting Di dalam Kehidupan Kita Allahu Allahu A'lam Bissam Amin 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 Terima kasih.